Alhamdulillah senang sekali, kata Megawati Hangestri setelah cetak rekor 100 poin back attack. Ide, Megawati Hangestri mencetak rekor 100 poin back attack bersama Red Sparks di Liga Voli Korea. Rekor tersebut dicetak Megawati Hangestri saat Red Sparks berhasil mengalahkan Alpeper 3-1, Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Back attack adalah smash yang dilakukan di belakang garis serang sejauh 3 meter. Megawati menjadi orang ke-70 yang menorehkan 100 poin back attack dalam sejarah Liga Voli Korea. Dalam wawancara yang diunggah di kanal Youtube Red Sparks. Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024, malam WIB, pemain berjuluk Megatron tersebut berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya mencetak rekor tersebut. Menurutnya, itu tak lepas dari dukungan penuh dari rekan setimnya. Alhamdulillah senang sekali. Meskipun kita hampir kehilangan ritme di set kedua tapi kita di set ketiga dan set keempat kita bisa membalikkan keadaan, kata Megawati. Terus pertanyaan tadi soal rekor 100 back attack, terima kasih. Tentunya atas dukungan dari teman-teman yang mengumpan dan rekan setim semua ada pelatih juga. Terima kasih, tambah Megawati. Rekor 100 poin back attack yang Megawati raih seakan menjadi bukti akan ketajaman Megatron. Meski baru main di Liga Voli Korea musim ini, Megatron langsung nyetel dengan permainan Red Sparks. Megawati menjadi pemain Red Sparks dengan torehan poin tertinggi. Megawati menghuni peringkat 6 dalam daftar top skor sementara dengan 620 poin. Megawati juga berpeluang membawa Red Sparks main di playoff Liga Voli Korea. Jika Red Sparks mampu mempertahankan posisinya di tiga besar hingga putaran ke-enam, praktis Megawati Cez berhak menyegel tiket lolos playoff. Red Sparks bercokol di posisi tiga kelas men sementara dengan 47 poin. Terdekat, Megawati bersama Red Sparks akan melakoni pertandingan melawan GS Caltex, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Red Sparks akan menjamu GS Caltex di Cungmu Gimnasium. Dae Jon Berita seputar Megawati Hangestri menjadi buruan pembaca FIFA bola sepanjang Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Perjalanan karir pemain voli yang kini merumput di Korea Selatan bersama Red Sparks membuat penasaran. Selain itu, ada juga kabar dari Timnas Indonesia. Dikabarkan skuad Garuda mendapatkan penyerang ganas, yakni Ilyas Alhaf yang bermain di Liga Rumania. Prediksi pertandingan Manchester City vs Chelsea dalam lanjutan Premier League Match Day ke-25 di Stadion Etihad, minggu tanggal 18 Februari tahun 2024, pukul 030 waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan sebelumnya, Manchester City meraih kemenangan atas Copenhagen dengan skor 3-1. Megawati Cetak Rekor Bersejarah Usai Red Sparks Hajar Ai Pepper Megawati Hangestri Pertiwi berhasil mencetak rekor bersejarah Usai Red Spark Hajar Ai Peppers 3-1 di Liga Voli Korea, Jumat, 16 per 2. Megawati kali ini jadi pencetak poin terbanyak ketiga Red Sparks dengan mengemas 15 poin saat mengalahkan Ai Pepper 3-1, 25-13, 18-25, 25-19, 25-15, di Gwangju Paper Stadium. Jumlah poin yang dihasilkan Megawati masih di bawah Giovanni Milana, 27 poin, dan Lee Soeung, 16 poin. Namun, Megawati berhasil mengukir rekor baru. Pemain berjuluk Megatron, itu berhasil mencetak poin ke-100 melalui back attack atau smash di belakang garis serang saat melawan Ai Pepper. Rekor itu dicetak Mega pada set kedua atau poin ke-9 Red Sparks saat melawan Ai Pepper. Ia tercatat sebagai pemain ke-70 yang sukses melakukannya di sepanjang sejarah Liga Voli Putri Korea. Dalam pertandingan lawan Ai Pepper pada tanggal 16 Februari, Mega meraih 100 poin back attack ke-70 sepanjang masa. Tolong ucapkan selamat kepada Mega atas pencapaian rekornya, tulis Red Sparks di Instagram. Tambahan 15 poin membuat Megawati kini mengoleksi 620 poin. Megawati masih tetap berada di peringkat ke-6. Pevoli berusia 24 tahun itu berada di bawah Ratu Voli Korea, Kim Yeon Kong. Megawati hanya terpaut 4 poin saja dari Kim Yeon Kong yang jadi penghasil poin andalan Pink Speeders. Namun, posisi Megawati kini dipepet Yasmen Bedargani yang membukukan 26 poin saat Ai Pepper kalah dari Red Sparks. Yasmen kini mengemas 618 poin atau hanya terpaut 2 poin dari Megawati. Liga Voli Korea, Red Sparks bisa digeser jika dua rival saling bentrok hari ini. Pelatih siapkan rookie untuk bantu Megawati. Tim Daejeon Jung Kwanjang, Red Sparks tidak bisa cepat puas setelah menggeser GS Caltech Seoul KIXX ke posisi ketiga dalam lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Red Sparks naik ke posisi ketiga setelah mengalahkan tim juru kunci, Gwangju Ai Pepper Savings Bank, Jumat 16 Februari tahun 2024, dengan skor 3-0. Namun, tim yang dihuni pebola Voli Putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, itu perlu waspada karena dua rival terdekat mereka, GS Caltech dan Hua Seong IBK Altos akan bertarung hari ini, Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2024. Red Sparks saat ini menduduki urutan ketiga dengan koleksi 47 poin, diikuti GS Caltech dengan torehan 45 poin. Jika GS Caltech menang 3-0 atau 3-1 atas IBK Altos, mereka bisa kembali ke posisi ketiga karena mereka akan mengumpulkan 48 poin. Namun, Kemenangan dengan skor 3-2 untuk GS Caltech atas IBK Altos membuat tim yang diperkuat Giselle Silva hanya mampu mengantongi 2 poin saja sehingga poin Red Sparks dan GS Caltech sama-sama 47 poin. GS Caltech berhak menduduki urutan ketiga lantaran dari koleksi kemenangan tim asal Seoul itu unggul dan catatan kekalahan lebih sedikit dari Red Sparks. Karena itu, Red Sparks harus lebih konsisten pada laga selanjutnya agar bisa kembali menjauhi GS Caltech. Jika kembali kalah, hal ini akan menjadi modal Red Sparks yang akan menjumpai GS Caltech pada laga terakhir mereka pada putaran kelima, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. GS Caltech sedang tidak dalam performa terbaiknya karena mencatat 2 kemenangan dan 3 kekalahan pada laga terakhir mereka. Sementara itu, Megawati menang 4 kali dan hanya kalah 1 kali bersama Red Sparks. Di lain sisi, Red Sparks mulai menurunkan ruki mereka, Kwak Seon Oke sebagai middle blocker dan Kang Dayeon sebagai outside hitter. Keduanya kelahiran 2005. Selain itu, Li Jisoo